Hai kebetulan yang ada di hadapan rakan-rakan ini adalah rumput laut rumput yang dipelihara di dalam tambak atau empang seperti ini contohnya rumput yang ada di empang ini kebetulan tadi sudah ada yang dipanen seperti ini dijemur dulu mulai pagi jam sembilan setelah jam 12 siang dibalik kebetulan ada anggota saya disana sedang membalik rumput laut pertingian perangal kami kembang panik panik mana Tapani makam-makam saya jom lah Taman kali itu balik lah Taman kali itu berikutnya ya Nekwa pura kupitah dan kuah benda apa tanjang sumpah di barang mana kalau diberi lari sehari nama iya tapi undipi melambi paten cari yolo ketawa misalnya lalu jadi begini caranya guys kalau sudah jam 12 siang dibalik di ngasar ke sini kebetulan disana itu guys rumah walet sederhana sangat sederhana hanya baru kurang 4x4 saja kebetulan rumput laut ini dipelihara di tempang atau tambak umurnya kurang lebih sekitar satu bulan kemudian dipanin harganya per kilo sekarang harganya sekarang itu 4.000 per kilo ya pupuknya tidak banyak satu sak korea satu sak tsp satu sak ca setiap kali panen harganya itu sekitar 300 ribu kita lihat rumput yang ada di dalam tempang atau tambak ini guys tumbuh subur ya Alhamdulillah mudah-mudahan seterusnya seperti itu itu guys rumput laut ini ada dua macam guys ada yang dipelihara di laut biasa orang disini sebut garanga guys nah kalau ini namanya ini dipaninnya per bulan setelah dipanin ya kemudian dihambur kembali sisanya dihambur rata setelah itu setelah itu dipubuk kurang lebih sekitar satu bulan dipanin lagi rumput ini tumbuh subur di wilayah Sulawesi Selatan kebetulan bapak yang disana itu yang kerja impang luas sempang ini atau tambak ini kurang lebih sekitar 4 hektare disana rumah walet sederhana kemudian ini empang pintu airnya disana guys menyebut dikantikan adaظQuare そして kesel dimana cara cara laut vegetarian dapat pertama maju si ada kalau kering ini kurang lebih sekitar 4.000 per kilonya berarti kalau dalam 1 ton itu 4 juta 2 ton 8 juta 4.000 per kilonya Auf لا 4.000 perltua 6.000 perlambatan 5.000 perlambatan 6. rumput di garusi hari gini guys temati juga kerjanya guys panas-panas matahari jadi sebentar saya perlihatkan juga cara panennya ya cara panen rumput laut susah-susah gampang guys setelah di panen dikasih masuk di gabus kemudian dijemur seperti ini mulai jam 9 dijemur jam 12 yang dibalik insya Allah kalau cuaca bagus tidak hujan kering guys bisa langsung dikasih masuk di karung guys jadi guys ini guys matum bah biasa tuh anu lih nah kuah mawi itu rumput ga deh kebetulan rumput ini guys kalau lewat daripada satu bulan maka rumput ini akan melebur dirinya kemudian nanti tangkai-tangkainya tinggal tumbuh lagi jadi harus dipanen tiba saatnya satu bulan harus dipanen kalau tidak dipanen banyak penyakit yang akan muncul guys ini kurang lebih umurnya ini sekitar 40 hari harus dipanen kita pindah sebelah sana guys kebetulan ini masih ada guys ini sana dibawa kolong kawin ini sana ya kolong leh ini nanti mo dibalik guys rbw sangat sederhana guys tapi alhamdulillah barokah ini rumputnya guys nah ini gudang rumputnya guys gubuk yang sangat sederhana nah kebetulan rumputnya ini sudah ada yang kering guys jadi keringnya seperti ini nanti setelah tingginya setinggi atap rumah ini kemudian dikasih masuk di karung dijual guys ini contohnya guys rumput yang ada di tambak jadi beda ya rumput yang ada di laut itu dia agak besar nah sedangkan rumput yang di empang ini dia agak kecil ya nah cuman kelebihannya rumput ini cukup dihambur saja di tambak atau empang sedangkan rumput yang di laut itu mesti diikat di tali kemudian dibentangkan di laut pakai jangkar kalau ini cukup di di hambur saja di tambak kemudian di putus-putus untuk di perbanyak sebentar saya perlihatkan contohnya guys ya cara perawatan cara panin ini tadi cara menjemur rumput tambak atau empang ini guys nah ini gubuknya guys gubuk derita guys tempat seterahat namun kadang kalau rumput tidak muat di sini atau dia masih menghujan nah kita taruh di atas sini rumputnya guys ya ya itu kebetulan masih ada rumputnya di sana guys dijemur ini guys rumput empang atau tambak guys sampai ke sana guys sampai ke sana guys kemudian kita juga sampai ke sana guys itu rbw sangat sederhana guys yang ada di channel saya juga guys bisa penyambung hidup guys Alhamdulillah barakallah kalau kita ambil gambar tambak dari sini guys seperti ini ke sana guys ujung tambak ini sampai di sana guys gitu guys gitu guys kita berlambat lagi ya kebetulan burung walidnya sudah ada lagi menyambar guys kayaknya mau masuk bawa makanan untuk anaknya guys ini kita lihat guys nah goyang guys pergi lagi guys jadi kita lanjut lagi guys ya cara menghambur rumput ya seperti ini guys jadi sambil jalan kalau misalnya ada rumput yang tebal ya dipata-pata kemudian dihambur seperti ini guys cara kerjanya dikelilingi seluruh impeng guys kemudian kalau ada yang tebal dihambur guys seperti ini guys seperti ini guys ya kalau ada yang tebal guys dihambur seperti itu guys supaya merata pertumbuhannya nah nanti cukup satu bulan ya sudah tidak ada tanah yang kelihatan guys karena tertutupi oleh rumput guys seperti itu guys cara menghamburnya nah cuman yang dihambur ini yang dihambur ini yang di pinggir-pinggir saja guys karena kalau yang di tengah guys susah terjangkau kamera guys seperti itu guys burung waletnya sudah mulai datang guys itu guys tapi kita beralih ke rumput dulu guys seperti ini guys ya kalau ada yang tebal guys kalau ada yang tebal guys dihambur guys mudah saja guys cara perawatannya guys nah kayaknya burung walet ini sudah mulai berdatangan ini guys ya karena ini sudah jam 12 siang ini guys tapi kita beralih dulu ke rumput laut guys ya cara menghamburnya seperti ini guys ya jadi kita tidak boleh membiarkan kalau misalnya ada yang tebal karena nanti rusak di bawahnya guys jadi harus dihambur kayaknya burung walet disana sudah rambut guys rbw sangat sederhana jadi kita beralih dulu guys ya ke rumput tambah guys sesuai dengan pembahasan tadi ya kebetulan bapaknya ilo ini ya sedang menuju ke rumput yang mau dipanen sambil menghambur ya seperti itu guys ya kebetulan bapaknya ilo ini ya salam dari salam dari Desa Basiang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Lu Sulawesi Selatan ya setiap hari harus dikelilingi kemudian ada yang tebal dihambur seperti ini guys ada yang tebal guys dipata-pata kemudian dihambur supaya pertumbuhannya merata guys kayaknya burung walet sudah mulai ngamuk ini disana guys biasanya kalau hujan 12 siang datang ngamuk sore datang ngamuk maghrib baru masuk guys tapi kita beralih ke rumput tempang dulu guys nah jadi caranya yaitu di panen menggunakan alat yang disana itu yang memang khusus dibuat untuk panen rumput kemudian dinaikkan di atas gabus ini guys ya rumputnya ini guys cara menghamburnya seperti itu guys ya kalau ada yang tebal dipata-pata kemudian dihambur merata guys ini namanya bapaknya hilo guys sudah kurang lebih 20 tahun tinggal di desa bas siang kebetulan beliau yang mengerjakan tambah ini guys berapa pilih 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 ini banyak bibit ikan di bawah guys itu guys ya bibit ikan ini guys mau ditangkap tapi masih kecil guys nah kita jalan dulu guys hati-hati guys nanti patah karena berat saya ini guys kurang lebih satu pintal guys oke oke guys jadi kita sedang jalan ini guys mau menuju ke pempang atau kampur guys nah kemudian sementara mengkampur bapaknya lho guys kita jalan dulu guys hati-hati karena banyak kiram guys nanti tersusuk kaki kebetulan saya ini tidak pakai sendal guys untuk melatih otot-otot kaki guys kita jalan guys kita jalan guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih